Pemirsa komunitas perempuan peduli Aceh atau kapah Aceh tidak hanya peduli pada masalah sosial dan kemanusiaan, namun juga bidang pariwisata, adat, dan budaya juga menjadi perhatian bagi organisasi kaum perempuan Aceh ini. Kepedulian kapah Aceh tersebut diwujudkan dengan mengunjungi salah satu cagar budaya objek peninggalan sejarah Makam Merah II di Gampung Ulelung, Aceh Besar. Makam Merah II yang berlokasi di Gampung Ulelung, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, merupakan makam kuno dari tiga makam merah yang berada di Kecamatan Darul Imarah. Komplek Makam Merah ini salah satu objek destinasi wisata peninggalan sejarah yang banyak dikunjungi para wisatawan lokal dan mancanegara. Susi Widianingsi, Wakil Sekretaris Kapah Aceh menjelaskan kunjungan Kapah Aceh ke Makam Merah II ini bukanlah sebatas wisata, namun menjadi bagian dari program kerja Kapah Aceh dalam rangka peduli terhadap masalah sosial di bidang wisata, adat, dan budaya di Aceh. Pihaknya dalam waktu dekat akan menganggedakan kegiatan kotong royong anggota Kapah Aceh berupa pembersihan batu nisan yang penuh diselimuti lumut. Susi berharap ada pihak lain yang juga ikut peduli terhadap situs wisata Aceh seperti ini. Kami dari Kapah, dari komunitas perempuan peduli Aceh mengunjungi Makam Merah II di desa Unelung Aceh Besar. Dan di sini kita lihat ada deretan makam-makam Merah yang merupakan makam kerajaan Aceh pada zaman dahulu kala. Ini merupakan destinasi wisata yang perlu kita lestarikan. Mudah-mudahan ada pihak lain yang mau melestarikan dan mau membantu barangkali mempercantik atau lebih memperindah lagi dan memperbaikinya lagi. Tengku Agus Setiawan, pimpinan daya Bustanul, Mota Al-Limin, turut mengendampingi kunjungan jajaran pengurus Kapah Aceh ini. Pada kesempatan tersebut, Tengku Agus Setiawan banyak menjelaskan sejarah keberadaan makam Merah II ini kepada rombongan. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.